Polisi menangkap tiga anggota geng motor yang melakukan pengeroyokan terhadap dua pengendara sepeda motor. Korban dianiaya hanya karena membunyikan klakson dan mengeber sepeda motornya. Aksi pengeroyokan yang dilakukan kelompok geng motor di kawasan Pasar 1 Tengah, Kota Medan, terekam kamerasi CCTV dan viral di media sosial. Polisi bergerak cepat untuk memburu pelaku pengeroyokan. Polisi mengamankan tiga orang pelaku pengeroyokan yaitu MP, CS, dan N, warga Medan Marelan, Kota Medan. Ketiga pelaku mengandainya dua orang korban setelah terlibat perselisian di jalan raya. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. Sepeda motor milik korban juga dibawa kabur para pelaku. Dari pengakuan para pelaku, aksi penyerangan dan pengeroyokan dilakukan anggota geng motor ini karena tak senang korban membunyikan klakson dan menggeber sepeda motornya saat melintas di jalan Medan Marelan. Ya, tadi tersangka mengakui bahwa permasalahan ini adalah karena salah pengertian di mana korban ini mengeber, menurut cerita mereka, mengeber di depan para pelaku sehingga dikejar oleh pelaku. Pelaku yang pada saat itu sedang dipengaruhi minuman keras, kemudian langsung memepet, kemudian menendang dan menganiaya korban. Saat melakukan pengeroyokan, para pelaku yang berjumlah enam orang ini diduga dalam pengaruh minuman keras. Para pelaku telah diamankan dan kini mendekam di sel tahanan Polsek Medan Pelabuhan. Pelaku akan dikenakan pasal 365 ayat 2 KUH pidana dan terajam hukuman maksimal, tujuh tahun penjara.